Jadi gini dok, gimana cara kita menyampaikan seks edukasi ke anak? Sejak TK itu udah harus dikasih tau di buku yang aku bikin sama Dr. Boyka ada kesingkatan PANS, jadi P-A-N-T-S. Ini kadang-kadang ibu dan bapak suka pukul pantat anak lucu gitu, kayak cadang, cuwit gitu ya, tepok gitu. Terus kemudian ketawa, ah lucu gitu. Itu sebenarnya jangan. Misalnya apapun ancamannya, yang penting anak itu punya prinsip untuk bisa speak up. Nah caranya supaya dia berani speak up, gimana ya? Anak itu dia tuh harus punya rasa percaya diri. Bagaimana caranya diberi kasih sayang oleh keluarganya, ayah dan ibu? Untuk orang tua ya, kayak malu untuk kasih tau ke anak gitu tentang seks education ini. Membuka kalimatnya gimana? Supaya nggak awkward gitu suasananya. Dok, ini bagus banget ya, lukisannya. Keren loh, abstrak-abstrak gitu ya. Iya, Titi suka. Suka, aku suka yang kayak gini-gini, suami juga suka banget. Suka abstrak ya? Abstrak-abstrak gitu. Iya, jadi ini lukisan, itu dibikin. Jadi tuh anak aku bikin yayasan, namanya Art and Me Indonesia. Art and Me Indonesia. Jadi dia itu mengumpulkan dana untuk anak-anak yang panti asuhan, sama anak yang istimewa, yaitu anak-anak disabled gitu. Jadi mereka di SLB, ada yang tunarungu, kemarin kita udah banyak juga sih kasih apresiasi ke Pak Muldoko, terus ke banyak artis-artis juga, termasuk ke Mbak Titi nih. Terima kasih loh untuk mendukung dan mengapresiasi karya anak-anak ini. Jadi kalau lukisan ini, dia tuh dibikin oleh Michael. Nah, si Michael ini dia ada di Ikatan Sindroma Down Indonesia. Ibunya namanya Bu Yanti, pendirinya Ikatan Sindroma Down itu. Nah, si Michael ini jago main golf loh, gitu. Jadi anak Down Sindrom ini, mereka memang harus dilatih secara lebih telaten, gitu. Tapi mereka sebenarnya bisa, walaupun secara kepandayan mungkin memang kurang. Tapi mereka bisa di asah keterampilan yang lain. Dan anak aku tuh pengen mereka tuh bisa mandiri. Soalnya kan kasihan ya, mereka bisa nggak dapat penghasilan. Jadi mereka harus bisa mandiri. Caranya gimana? Salah satunya mengembangkan skill-skill mereka. Maksudnya mulia banget ya, anaknya dokter punya, apa namanya, istilahnya keinginan punya yayasan seperti ini. Jadi mengembangkan bakat-bakat. Iya, bakat. Sebenarnya, kalau bukan secara untuk anak disabilitas aja ya, tapi untuk semua anak, itu sebenarnya tuh harus juga diseimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi ibu-ibu di rumah tuh, kalau misalnya, dan kita sebagai ibu-ibu ya, memang anak itu harus belajar, gitu kan. Kalau bisa dapat nilai yang bagus. Tetapi, jangan juga mengesampingkan hobi-hobi dan skill yang lain. Jadi misalnya mereka suka, ya, art, suka berolahraga, misalnya main bola. Piano, musik. Iya, musik juga. Jadi hobi itu bukan tidak mungkin justru nanti yang menjadi pangkal dari pekerjaan mereka. Bisa aja mereka terkenal gitu. Bisa aja karena hobinya. Iya. Karena pianis gitu ya. Kayak Titi kan sekarang terkenal nih karena jadi pemain film tuh banyak tuh piala-pialanya tuh di atas itu tuh. Coba ya kita, kayaknya seru banget deh gue kalau pegang piala itu gitu ya. Berasa di Oscar gitu. Thank you to everybody gitu. Bener-bener. Bisa aja dokter ya. Padahal dokternya hebat banget ya. Aku sering melihat dan sering ketemu kita di acara-acara ya dok ya. Kita udah lama kan kenal dari zaman dulu AADC kayaknya ya. Itu tahun berapa tuh? Ini coba ya anak-anak sekarang netizen tau nggak? AADC. Tahun 2000 berapa tuh dok? Awalnya yang saat 2002 ya? 2002. Abis itu 2014. 14 tahun berlalu. Aku jaman aku kayaknya aku lulus kuliah tuh, eh lulus SMA 95. Jadi kayaknya jaman aku kuliah tuh. Jaman 2000. Ini mumpung dokter disini kita langsung ngobrol ke Tea Time with Titi ya dok ya. Thank you loh dok dokter udah cantik, suka wira-wiri di TV, iklan-iklannya juga banyak banget. Itu gimana dok? Bisa tetap langsing, cantik, dan coba kasih tips-tipsnya dulu dok. Gitu ya. Aku tuh sebenarnya paling suka natural. Jadi aku nggak terlalu suka operasi-operasi, terus juga nggak suka suntik-suntik kebanyakan gitu. Jadi kalau bisa tuh semuanya natural. Jadi kita tuh harus sehat luar dan dalam. Nah pas dokter datang tuh dia mintanya air putih loh. Kita kan udah teh, udah ini, udah kopi, segala macem. Dokter tetap tuh gimana? Itu sebenarnya gaya hidup sehat ya. Gitu kita mesti. Jadi pola makan. Aku tuh empat prinsip aku. Pola makan tuh harus sehat. Kemudian tidur tuh harus cukup. Kalau bisa 6-8 jam sehari. Kalau misalnya malam nggak bisa cukup, mungkin bisa ditambah tidur siang. Gitu kalau sempet ya. Atau tidur nap-nap cepet di mobil. Terus olahraga teratur 30 menit sehari sama. Ini kita harus bahagia dari diri sendiri. Jadi kalau bisa jangan stres. Nah aku lihat tuh di sosmed-nya dokter tuh selalu happy ya. Teman-teman sering banget kumpul sama teman-teman kan. Jadi bikin happy juga gitu. Sebenarnya stres itu kan. Maksudnya kalau di sosmed-nya kita pasti selalu tampilinnya yang happy-happy. Tapi emang ada sedihnya juga dokter. Ada dong sedih. Oh kayaknya nggak ada ya. Cuman aku tuh emang orangnya hato. Tau nggak Siti. Gampang lupa. Jadi kalau misalnya orang marah atau misalnya ada sesuatu. Aku gampang. Ya udah gampang. Maksudnya memaafkan dan melupakan. Jadi nggak memendam gitu ya dokter. Iya. Nggak mendam. Nggak kepikiran gitu ya. Kecuali masalah anak sih. Kalau masalah anak terutama apalagi kalau lagi amit-amit lagi sakit gitu ya. Itu tuh lebih kepikiran banget sih. Concern. Tapi kalau yang masalah lain-lain tuh aku nggak terlalu pikirin. Tapi itu merupakan salah satu kelebihan sih menurut aku ya. Jadi nggak stress deh cepet lupa gitu. Jangan stress. Itu kunci awet muda ya dokter. Ada lagi kunci awet muda ya? Oh iya natural ya. Jadi aku tuh kalau misalnya pakai semua produk-produk tuh aku sesuaikan sama kondisi kulit yang ada. Jadi kita tuh kadang-kadang kan kondisi orang beda-beda. Dan di setiap negara, di setiap cuaca tuh beda. Kadang tuh harus misalnya kondisi kulit kering harus pakai yang mana. Kondisi kulit berminyak harus pakai yang lebih mana. Jadi tuh nggak bisa disamaratakan. Herbal-herbalnya. Jadi aku suka sih gitu. Boleh tips-tipsnya nanti. Aku minta semua tipsnya. Biar awet muda kayak dokter Sonia Wibisono nih. Amin, amin, amin. Itu juga awet muda. Tidak bisa aja. Nah dok ini seperti yang aku lihat. Waktu itu juga dokter sempat mention soal art and me ya. Dokter tuh tertarik sama lukisan-lukisan ya dok? Sebenernya anak aku sih, dia tuh suka melukis. Udah lama sih dari kecil, dari SD gitu. Ya sampai sekarang dia juga suka melukis. Kalau aku sih oke aja. Kalau keluarga, keluarga suami emang lebih suka sih. Bener-bener ada yang serius ngumpulin art gitu. Kalau aku nggak, aku lebih ke fashion. Dia fashion-nya keren banget sih. Ini dokter panutan ya. Aku suka zoom in, zoom out, zoom in. Gue tuh art berjalan. Gue tuh emang suka artnya dipakai gitu. Kalau art yang di dinding tuh. Ya udah nih. Art di dinding gue sudah suka foto-foto gue. Asus banget ya. Berarti kalau kita ke rumah dokter, isinya foto-foto yang banyak ya dok? Iya, foto-foto keluarga gitu ya. Kan kenang-kenangan, memori. Di tempat aku sebenernya naik. Siap naik tangga ada foto. Iya, sekarang anak udah mau kelihatan tapi masih ada foto yang jaman waktu lahir, jaman baby itu sedih gitu ya. Nah, kan nggak anak-anak masih kecil gitu? Iya, Titi sekarang harus dinikmati loh. Iya, bener. Zaman sekarang. Halo, foto anak masih kecil itu harus dimasal nggak balik lagi. Ini dok, aku seneng banget loh dokter Sonia mau hadir ke sini, ke Tea Time with Titi. Karena ada banget sesuatu yang aku kepoin dari kemarin. Yang aku tuh sebagai ibu penasaran banget dok. Dan aku kan harus tanya ke ahlinya dong gitu. Dan seperti yang kita tahu, dokter kan punya buku ya. Judulnya Anak Bayi Datang Dari Mana. Iya, bener dok itu soal apa tuh dok? Boleh dijelasin nggak dok? Jadi waktu itu, Titi tahu nggak sih ada kasus yang besar sekali International School. Di mana ada siswanya itu dilakukan pelecehan seksual ya katanya. Nggak tahu kan maksudnya bener atau enggak. Tapi sampai heboh banget kasusnya. Jadi di kamar mandi kan katanya anak itu anak kayaknya TK atau SD. Jadi aku lupa ya. Nah, dari situ waktu itu aku dan dokter Boyke, aku kan temenan banget ya sama dokter Boyke, sama dokter Lula. Soalnya itu kita jaman presenter TV jaman tahun 90-an. Dokter Lula Kamal sering dikira jadi kakak aku loh. Karena aku Titi Kamal yang dokter Lula Kamal. Siapanya Lula Kamal pasti gitu. Oh iya bener. Terus kita pengen bikin buku untuk biar orang tua bisa berbagi sama anak mengenai edukasi seks itu. Jadi dengan membaca buku itu berdua nanti. Jadi buku itu tuh isinya ada sedikit komiknya, ada gambar-gambar. Jadi anak itu juga bisa melihat. Juga ada gambar-gambar reproduksi gitu ya secara nggak porno, nggak pornografi. Tapi lebih ke arah biologi. Jadi pelajaran biologi lah gitu ya. Pelajaran biologi. Tapi nggak berat. Ada komiknya juga. Jadi kalau kita kadang-kadang bingung untuk menjelaskan seks edukasi sama anak, nah itu bisa sambil baca buku itu. Pelan-pelan sesuai dengan perkembangan umurnya, baca bersama lah kayak itu bedtime story. Tapi kalau bedtime story-nya ceritanya itu tentang perkembangan seksual anak itu gitu. Jadi pelan-pelan diomonginnya. Itu dia. Makanya itu kayaknya salah satu solusi ya buku itu ya buat aku untuk ke anak-anak aku. Karena anak aku kan udah mulai beranjak dewasa. Yang pertama Juna 8 tahun, yang kedua itu 4 tahun. Nah yang 8 tahun ini juga kan aku kadang suka bingung. Jadi gimana sih biasanya suka ngobrol atau dia nanya atau dia melihat atau dia bertanya atau gimana? Ya kalau dia sih masih belum terlalu bertanya ya. Cuma hal-hal kecil doang sih dok. Misalnya aku cuma ngasih tau nanti kalau misalnya kamu ke kamar mandi, dia kan udah mulai nih ke kamar mandi yang terpisah. Maksudnya kan kalau kita ke mall atau apa kan udah kamar mandi cowok gitu ya. Tapi didampingin papahnya sih udah nggak sendiri gitu. Cuma maksudnya kayak misalnya mandi atau apa di rumah deh atau apa gitu. Nah aku udah mulai ngajarin tuh nanti Juna kalau bisa jangan sampai ada yang pegang private parts-nya ya. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja sih dok. Tapi belum yang lebih dalam. Makanya gimana tuh cara jelasinnya? Ini kan sama Christian kan kayaknya romantis banget. Nah kalau di depan anak-anak gimana? Maksudnya apakah pelok-pelok terus kiss-kiss atau gimana? Kalau di depan anak itu aku pelukan sih. Jadi kita kadang tuh kadang kalau misalnya jam-jam 8 malam atau apa kita berempat tuh pasti di tempat tidur peluk-pelukan. Kadang aku peluk yang kecil, peluk yang gede. Kadang peluk yang lebih gede lagi papahnya. Jadi gini dok, gimana cara kita menyampaikan seks edukasi ke anak gitu tanpa jadinya gimana gitu? Oke gini-gini. Bingung jelasinnya. Jadi kita start dari awal. Anak tuh dari lahir dia memang sampai usia, sampai playgroup gitu ya. Mereka kan biasanya mandi tuh masih bercampur. Misalnya cewek-cowok gitu ya. Iya. Atau misalnya ada temen yang sekelasnya, swimming bareng-bareng berenang. Kemudian mandi bersama. Nah disitu kadang-kadang bisa kita sebagai cara untuk edukasi mereka. Oh jadi kalau perempuan itu dia nggak punya namanya Mr. P gitu. Sebenernya kita boleh lah ngomong. Aku nggak tau ya kalau di sini di Youtube boleh nggak ngomong. Kan takutnya bahasanya terlalu porno ya. Kita bilang Mr. P aja. Mungkin apa ya? Kita bilang Mr. P aja. Cuman kalau misalnya ibu sebenernya boleh ngomong ke anak. Masalah P itu gitu. Maksudnya itu memang namanya. Nama secara biologi. Kan kalau kita belajar biologi sekolah kan P. Apa itu namanya kan emang itu. Jadi nggak apa-apa. Laki-laki punya P kalau wanita itu nggak punya P. Kemudian ada juga ciri-ciri lain. Misalnya kalau wanita kan rambutnya panjang. Laki-laki rambutnya pendek. Tapi itu kan sering rancu ya. Kadang-kadang ada cewek tomboy juga rambutnya pendek. Jadi ke arah biologinya seperti itu. Jadi wanita mungkin tulangnya lebih kecil-kecil. Kalau laki-laki lebih agak besar, lebih kuat, lebih strong gitu ya. Kalau bermain bola. Nah itu saat playgroup kita menerangkannya sama situ aja. Perbedaan gender. Perbedaan gender. Kemudian nanti saat lebih besar lagi. Yaitu saat TK itu biasanya nanti mulai dipisahkan mandinya. Kemudian kalau misalnya anak bandi di dalam. Kemudian keluar itu harus pakai handuk. Atau harus pakai kimono. Atau pakai apapun lah. Jadi jangan sampai terbuka ya. Jangan terlihat private party. TKSD gitu. Kemudian kalau ada orang dewasa juga kalau bisa keluar-keluar. Jangan nggak pakai baju ya. Maksudnya kita juga kalau nyontohin ke anak itu. Karena anak itu paling melihat kan orang tua. Terakamu tuh. Iya benar-benar. Walaupun kita tuh katanya ini apa. Apa yang kita ucapin mereka bisa nggak denger. Tapi apa yang kita lakukan mereka bisa lakukan. Jadi kita ngomong itu bisa kasih nasihat-nasihat. Tapi kalau kita ngelakukannya yang contoh yang salah. Mereka ikutinnya apa yang kita lakukan. Jadi saat dia di masa-masa seperti ini. Justru kita jangan sampai kelihatan kitanya keluar dari kamar mandi. Nggak pakai apa-apa gitu ya. Iya gitu misalnya. Jadi harus tata krama itu sopan santun. Itu harus dibilangin gitu. Bahwa itu nggak sopan gitu. Kadang-kadang ada orang yang bilang eh jangan begitu. Itu malu gitu. Tapi kita harus membedakan antara sopan dan malu. Karena malu itu kan takutnya ditakutkan juga. Dia jadi nanti jadi penakut gitu. Dikit-dikit malu. Nggak mau ah malu. Nggak mau speak up. Padahal kan speak up kan itu beda ya. Public speaking gitu kan beda. Jadi sebenarnya bukan malu kali. Tapi lebih ke itu nggak sopan. Kalau kita buka baju di tempat umum. Nggak pakai baju atau nggak pakai handuk gitu. Sesudah mandi itu. Jadi keluar harus. Kemudian kalau anak-anak ada yang mau masuk ke kamar. Tapi ada yang belum pakai baju. Harus nunggu dulu. Nggak boleh masuk. Karena belum pakai baju. Jangan ngegabung-gabung gitu ya. Dan sejak kecil. Sejak TK itu udah harus dikasih tahu. Jadi ada di buku itu. Di buku yang aku bikin sama Dr. Boyka. Ada kesingkatan PANS. Jadi P-A-M-T-S. Jadi P itu private. Jadi kita tuh harus mengasih tahu anak. Bahwa badan kita itu harus dihargai. Dan itu harus private. Jadi benar-benar. Cuman boleh kita aja. Yang menyentuh anak itu sendiri. Dan juga kalau sakit ada apa-apa. Orang tuanya atau dokter. Jadi orang lain tuh tidak boleh pegang-pegang. Nyentuh-nyentuh. Oh iya. Atau lagi. Ini kadang-kadang ibu dan bapak suka pukul pantat anak lucu gitu. Kayak cadu. Cubit gitu ya. Tepok gitu. Terus kemudian ketawa. Ah lucu gitu. Itu sebenarnya jangan dibiasakan. Karena nanti anak itu akan berpikir gitu. Kalau seseorang menepok pantat. Kok dia ketawa ya? Berarti dia happy ya. Berarti itu lucu. Padahal enggak gitu ya. Jadi nanti mungkin dia melakukan itu sama orang lain juga gitu. Atau dia merasa itu. Menyenangkan gitu. Jadi nanti dia takutnya megang-megang bokong orang lain gitu. Jadi kalau bisa jangan cubit-cubit bagian-bagian yang sensitif gitu ya. Apalagi pegang-pegang bagian yang sensitif. Untuk orang tua mendingan jangan lah gitu. Jangan pegang-pegang. Kecuali memang ada sakit ya. Kalau ada sakit kenapa? Baru kita liatin gitu. Atau ke dokter. Nah tapi kalau misalnya dok suka ada pertanyaan. Misalnya nih di luaran sana gitu ya. Ada yang bilang gimana cara ngejawab anak kalau misalnya tersentuh orang lain private parts-nya. Itu gimana dok? Nah itu harus mengadu ya. Makanya yang E kan E tadi P-A-N-T-S pens itu A itu asking. Terus N itu never. Jadi gak boleh disentuh-sentuh lah gitu. Oh jauh-jauh lah ya. Maksudnya private parts-nya gitu. Ya T terus itu tell, ask to speak. Jadi kita harus kasih tahu. Pokoknya harus kasih tahu anak apapun yang terjadi. Kalau dipegang-pegang terutama bagian intimnya gitu ya. Bagian dada atau bagian kemaluan. Itu harus kasih tahu siapa aja yang dia percaya gitu ya. Orang tua atau guru gitu. Jadi dia harus kasih tahu. Dia gak boleh diem walaupun diancam. Itu kita harus tanemin ya. Sebenarnya semua nilai-nilai kehidupan kita harus tanemin tuh sejak kecil. Jadi sejak umur berapa tuh dok ini? Jadi sejak umur TK. Dari sejak dia udah bisa diajak ngobrol. Pas saat sebenarnya kalau anaknya udah mulai bisa diajak ngomong, Play group pun gak apa-apa. Langsung diomongin ya. Hal-hal yang untuk preventif gitu ya. Jangan ada yang pegang-pegang. Daerah intim diada maupun kalau cewek kan diada ya. Ataupun bagian celana. Udah gitu jangan juga suka melorot-melorotin celana. Bagi orang tua gitu ya. Oh iya itu dulu tuh. Oh main lorot-lorotan celana. Jaman dulu tuh kayak banyak gitu. Melorot-melorotin itu gak lucu ya. Iya itu gak boleh ya sebenarnya. Itu kayak bullying gitu kan. Iya bener. Bullying gitu. Ada jaman dulu juga banyak juga tuh yang pas aku jaman SD SMP suka pegang-pegang gitu kan. Cocok-cokok terus sama lainnya. Boleh itu namanya bullying. Jadi buat moms kasih tau sedini mungkin dari anak udah bisa diajak ngobrol ya moms ya. Untuk tindakan pencegahan ya dok. Untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai terjadi gitu. Mereka tuh harus speak up gitu. Berani speak up walaupun diancam. Misalnya apapun ancamannya yang penting anak itu punya prinsip untuk bisa speak up gitu ya. Nah caranya supaya dia berani speak up gimana ya. Selain dikasih tau sedini mungkin ya dok ya gitu. Anak itu dia tuh harus punya rasa percaya diri. Bagaimana caranya diberi kasih sayang oleh keluarganya ayah dan ibu. Mungkin selain karena karakter, personality dan juga genetik. Tapi karena menurut aku rasa kasih sayang oleh orang tua itu penting sekali. Jadi memang penting banget ya. Maksudnya kita gak usah malu mengekspresikan rasa sayang dan cita kita ke anak. Iya. Dan juga bilang we love you. Dan juga appreciate gitu ya. Misalnya thank you. Misalnya dia ngambilin sesuatu. Hal-hal kecil yang dia bisa lakukan kita appreciate gitu ya. Dan juga puji dia. Iya puji dia misalnya dia melakukan sesuatu yang. Iya, iya thank you thank you. Teknya dan air. Mana dok puji dia? Pujian misalnya dia melakukan hal-hal yang baik. Misalnya dia ngambilin sesuatu buat kita. Dia berisiin kamar. Dia bantuin sesuatu. Atau dia nilainya bagus. Atau dia baik sama temennya. Membantu temennya. Itu semua harus kita kasih pujian. Nah aku kepo deh dok. Dia merasa ini semang dan pedi. Kan kalau dia melakukan hal yang oke dikasih pujian. Tapi kalau dia melakukan hal yang sebaliknya dokter tuh kayak ada kayak hukuman-hukuman kecil-kecil kayak orang-orang gitu gak sih kayak berdiri lima menit gitu atau apa gitu itu gimana? Apa gak ada dok? Jadi menurut riset psikologi anak itu kalau dia dikasih kekerasan misalnya dipukul gitu. Oh jaman dulu. Oh jaman dulu. Jaman dulu ya. Yang kayak di film itu tuh dulu tuh. Hari hanggar. Angkatan kita bang. Jaman-jaman ini jaman aku. Jaman kita kecil kan masih banyak kepo kepukulan ya. Jaman sekarang season kayaknya udah lebih pinter lah ya. Karena memang menurut psikologi itu anak itu justru akan lebih rendah IQ-nya. Kalau misalnya dia suka dikasarin. Dikasarin ya. Oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya anak-anak kecil itu jangan dibilang nakal. Jangan dibilang yang buruk-buruk. Karena kalau kita ngucapin yang buruk itu adalah menjadi doa buat mereka. Jadi kita harus ngomongin yang baik-baik. Tetapi kalau salah memang harus dikasih tahu. Jadi sebenarnya walaupun anak itu ya kalau nakal itu sebenarnya kan maksudnya nakal tuh apa sih? Kadang-kadang nakal tuh kan gelitis ya. Lari-lari kemana-mana misalnya mencayain ini itu gitu. Tapi sebenarnya itu mereka itu berarti kreatif sebenarnya. Mereka tuh ingin aktif dan mereka pengen mencari sesuatu. Untuk di solve. Nah karena itu kadang-kadang mereka tuh butuh mainan atau pekerjaan. Dimana mereka tuh bisa justru kreatif untuk men-solve the problems gitu. Kalau misalnya diem aja atau pasif kan juga gak enak ya dok ya. Itu juga malah bingung. Jadi jangan diumpat-umpat deh anak nakal. Jangan dikasih tahu. Eh misalnya jangan ini jangan tendang-tendang ya. Tapi lebih bagus kalau misalnya kamu bersikapnya seperti ini gitu. Ngomonginnya baik-baik aja lah. Kerasaan itu pokoknya akan jadi trauma. Jadi mams harus berhati-hati dan juga ayah lah ya. Ayah tuh harus membantu. Karena peran ayah itu penting banget untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Kalau anak perempuan dia akan merasakan kasih sayang dari seorang laki-laki pertama adalah ayah. Kalau anak laki-laki dia akan mendapatkan kepercayaan dirinya dan melihat ayahnya yang bertanggung. Jadi cowok tuh harus bertanggung jawab gitu. Itu dari ayahnya juga. Jadi role ayah itu penting banget untuk di rumah walaupun bekerja. Tapi juga mencontohkan dan memberikan bidar lah gitu ya. Untuk family, untuk anak-anak kapanpun dia bisa gitu ya. Penting sih peran orang tua dan dari kecil itu memang harus kalau bisa ada ketama anak. Walaupun ibu bekerja tapi meluangkan waktu yang cukup untuk anak untuk mendengarkan. Jadi kita jangan cuma ketemu anak tuh misalnya nyuruh-nyuruh aja. Eh kamu udah bikin PR belum? Udah mandi belum? Udah makan belum? Tapi kita juga duduk dengerin dia ngobrol. Dia hari ini ngapain aja. Bantu ngerjain PR bareng juga lucu kan. Maksudnya kayak mengarahkan gitu ya. Ada di situlah gitu. Anak tuh butuh kehadiran orang tua ya. Kalau dokter setujunya gimana? Kalau seks edukasi untuk anak atau maksudnya kayak gitu. Bagusnya lewat formal gitu atau justru lewat non-formal gitu. Nah dua-duanya bisa. Kalau di sekolah biasanya itu SMP. Awal tuh mulai akan ada seks education. Biasanya di setiap sekolah gitu ya. Seks education biologilah diterangin secara biologi. Orang tua juga harus memulai dari rumah gitu ya. Nah kalau kayak anak laki. Apakah bapak? Apakah ayah yang mengajarkan? Apa bisa ibu atau gimana? Bisa dua-duanya. Kalau anak perempuan? Bisa dua-duanya tapi nanti nih. Kalau udah mulai agak besar ya. Ya itu mulai akil balik kan biasanya SMP ya. Umur 8, umur 10. Biasanya wanita tuh lebih early, lebih duluan. Umur 8 mereka udah lebih dewasa. Dan udah lebih mau puber tuh umur 8. Kalau laki-lakian baru mulai umur 10. Nih anak aku tuh umur 10. Aku udah liat dia. Dia kalau ngeliatin aku gitu. Kayak mau ganti baju tuh. Ngeliatnya tuh kayak beda gitu. Kayak kepo gitu loh. Lebih kepo ke badan kita. Nah itu kayaknya udah mulai ke arah puber. Nah itu mesti dikasih tau. Apalagi kalau nanti cowok itu udah mimpi basah. Biasanya tuh kalau udah puber kan ya. Kalau kayak wanita kan mens. Biasanya usia 12-an. Kalau laki-laki tuh mimpi basah. Biasanya 14-an, 15-an ke atas. Nah itu yang masih tau. Mungkin bisa ayahnya. Kalau mengenai mimpi basah. Kalau mengenai menstruasi. Mungkin bisa ibunya. Jadi pas udah agak gedean ya. Ya itu udah. Kemudian nanti juga. Nah aku juga lucu sih sebenernya. Dia tuh umur 10. Dia juga nanya. Itu baby. Sebenernya udah nanya udah agak lama loh. 8 tahun tuh baby tuh dari mana gitu kan. Seperti pertanyaan di buku tadi ya. Enak bayi tuh datang dari mana. Nah aku menjelaskannya secara pelajaran biologi. Bahwa laki-laki tuh memproduksi sperma. Dan wanita itu memproduksi ovum atau telur. Dan kemudian nanti akan bersatu menjadi baby. Menjadi fetus. Menjadi bayi tadi. Nah akan ada di rahimnya wanita tuh. Yang ada di perut. Nanti keluarnya bisa lewat bawah. Jalur bawah. Atau bisa lewat misalnya operasi. Misalnya diperlukan gitu. Tapi dia juga nanya tuh-tuh-tuh. Eh gimana? Emang kalau cowok deket-deket gitu terus bisa jadi baby gitu kan. Nah itu gue juga agak apa kan. Ya nanti ya mami terangin. Kayaknya kita mesti tunggu gitu. Sampai dia SMP. Baru kita jelasin bagaimana gitu kan. Jadi kita jawabnya gitu ya. Nanti aja tunggu kamu udah cukup dewasa untuk. Ya pokoknya kalau misalnya deket-deketan sama yang disukai gitu ya. Tapi dia bilang sama mami kan juga deket-deket gitu. Gawat ya. Jadi gue mesti jelasin lagi nih. Jadi sama deket-deket sama yang disukai gitu. Nanti misalnya cium-cium gitu. Ya itu harus hati-hati. Tapi memang sih kalau udah akil balik. Udah mens. Itu kita harus jelasin. Dan kalau udah mimpi basah gitu ya. Berarti udah memang udah aktif gitu ya. Testisnya menghasilkan sperma. Itu kita harus jelasin ke mereka gitu. Bahwa hati-hati itu bisa menghamili. Kan bisa jadi baby. Nanti takutnya kalau belum lulus sekolah. Siapa yang mau membiayai baby-nya. Nanti kamu mau memang. Kamu jadi harus bertanggung jawab sama baby itu. Padahal kamu masih harus sekolah. Kamu masih bisa bermain sama teman-teman. Tapi kamu harus bertanggung jawab ngurusin baby itu loh. Nanti kalau sampai hamil. Jadi diterangin akibatnya juga. Ya akibatnya penting sekali. Apalagi terutama untuk anak wanita ya. Karena kan sekali hamil kan dia harus bertanggung jawab dong. Sama anak itu ya. Harus menyusui. Kemudian badannya juga berubah. Kedepannya jadi panjang gitu ya. Iya urusannya panjang banget. Jadi resiko itu penting. Kemudian belum lagi STD. Sexual Transmit Disease atau penyakit luar seksual. Itu juga harus dijelaskan. Kalau misalnya berganti-ganti pasangan. Nah ini sejauh pengalamannya dokter. Ada nggak anak yang beranjak remaja. Yang justru jadi salah mengartikan seks. Karena tidak diberikan edukasi seks sejak kecil. Jadi kalau bisa tuh anak-anak dilindungi sekali. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Sehingga karena apapun yang terjadi. Di masa kecil itu akan terekam. Dan akan menjadi trauma. Dan akan mempengaruhi karakter dia di masa depannya. Misalnya kenapa kita tuh misalnya suka berpikir. Misalnya aja ya. Misalnya suka berpikir negatif. Itu juga kadang-kadang mungkin ada pengaruh. Ada trauma masa lalu. Iya trauma masa lalu. Dari orang tua ataupun dari teman-teman gitu. Misalnya atau misalnya kita suka lebih suka iri sama orang. Atau misalnya suka sesuatu. Itu suka marah-marah. Suka menggebu-gebu. Itu selain karakter memang genetik. Juga ada pengaruh trauma-trauma masa kecil. Kasih ke anak itu. Sesgala sesuatu yang baik. Buku. Kemudian makanan sehat. Juga dari kecil. Misalnya dikasih buah, sayur. Walaupun dia gak suka. Mungkin kita bisa mix and match. Sama makanan yang dia suka. Jadi dia bisa kenal. Suami tuh juga gitu. Eh tolong ya jangan terlalu banyak sugar. Apa segala macam. Kalaupun mau. Weekend aja. Jadi Sabtu, Minggu. Jadi Senin sampai Jumat udah makanan sehat gitu. Iya hebat ya. Suami ya. Suami yang takut ini kan. Apa namanya. Ya anak dari sedini mungkin. Takut obesitas. Takut apa segala macam gitu. Jadi emang harus dijaga dari kecil. Nah itu penting banget sih buat mamsi. Ini bener-bener sharingnya oke banget loh. Aku seneng banget loh. Dapet banyak banget. Masukan loh dari dokter. Tapi tipe juga bagus loh menurut aku. Udah banyak ilmu. Juga dibantu Kristian. Keluarga yang kompak harus ditiru nih. Suami mendukung dok. Jadi ya maksudnya dia juga banyak kasih masukan. Segala macam. Bukan yang jangan sampai tuh kok kita di depan anak. Misalnya aku ngasih tau apa. Misalnya suami. Ah jangan deh biarin. Jadi nanti anaknya jadi bingung kan. Jadi kalau bisa kita di depan anak emang udah satu suara nih dok. Misalnya ngasih tau apa. Yaudah gitu. Jadi dia gak bingung kan. Bener-bener. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap kompak lah sebagai orang tua. Karena emang harus dari dua-duanya nih. Yang kasih masukan ke anak-anak. Bener gak sih dok? Yang kuliah senang banget deh kalau ngeliat keluarganya Titi sama Kristian gitu ya. Kayaknya bener-bener romantis luar dalam gitu juga. Maksudnya kompak gitu ya. Kompak dalam bekerja. Kompak dalam lidik anak. Itu emang harus panutan deh ya. Untuk orang tua yang ngerasa apa ya. Kayak malu untuk kasih tau ke anak gitu tentang sex education ini. Cara membuka kalimatnya gimana? Supaya gak awkward gitu suasananya ke anak. Ngajak ngomongnya kalimatnya gimana gitu. Yang paling gampang pertama adalah pakai buku. Jadi dari buku seperti yang tadi yang aku bikin sama Tutor Boyka. Anak Persaudari Mana. Itu isinya gambar-gambar berwarna dan komik. Itu bagus banget untuk menjelaskan. Jadi ibu itu gak aneh ngomongnya mulai dari mana sih gitu ya. Dari buku itu udah dari awal sampai akhir pelan-pelan gak usah abis satu hari. Bisa seminggu sekali gitu. Atau seminggu dua kali. Atau kalau lupa bisa diulang lagi. Jadi kita kayak baca buku cerita aja bersama. Tapi nanti kalau dia gak ngerti dia akan bertanya. Tapi kalau misalnya memang ada masalah yang berat. Anak itu gak mau cerita atau diem atau apa. Kita bisa juga bawa ke psikolog gitu ya. Khususnya psikolog anak gitu. Untuk mereka di open up gitu. Mungkin kalau yang kasus yang parah juga. Kadang-kadang tuh ada namanya terapi, hipnoterapi. Itu kan dihipnotis gitu ya. Supaya anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya dia. Tapi itu harus sama psikologi yang bener-bener terpercaya gitu. Karena kalau enggak kan bisa. Takutnya dihipnotis bisa gimana gitu ya. Jadi memang harus yang udah bersertifikasi psikolognya. Dan khusus psikolog anak. Wow. Keren-keren. Terima kasih sharingnya dong. Semoga bisa diterapkan ya. Bukan cuma aku omongin aja. Harus diterapkan itu untuk sehari-hari ya gitu. Nah ini buat seseruan, ringan-ringan. Kita ada game time dong. Jadi spin and spill. Sekarang ya? Iya. Apa nih pertanyaannya? Oh ini sesuai nih dengan ini hari ini? Langsung dengan topik? Iya. Apa trik supaya anak jawab jujur ketika ditanya? Nah loh, kalau dokter udah lagi ingin bertanya-tanya. Kalau aku, aku triknya adalah kasih makanan enak. Jadi anak aku tuh kalau misalnya. Seneng deh. Mereka seneng. Jadi aku tuh biasanya, jadi dulu kan aku pikir, karena aku kan dulu juga waktu mereka kecil tuh aku sering syuting banget ya. Maksudnya dibanding sekarang. Dibanding anak yang ketiga, waktu dia anak aku tiga tuh aku kayaknya, aduh udah gak terlalu, maksudnya gak terlalu rajin pengen syuting. Aku lebih suka berbisnis lah. Karena kalau berbisnis tuh aku bisa dari, kadang-kadang dari rumah atau remote lah. Sekarang banyak online gitu ya. Hebat loh ini dokter bisnisnya banyak banget. Sama dong. Siapa tuh dia ngomong. Ya, secontoh. Iya, jadi memang dulu tuh aku pikir, oh gampang nih ketemu anak, cuma suruh-suruh anak makan, itu tidur apa-apa, ketanya-tanya per, udah beres apa udah beres, ternyata tuh mereka gak bisa all out. Kalau cuma sebentar. Jadi tuh biasanya aku ajak makan gitu. Ajak makan enak gitu ya. Maksudnya, ya dia suka lah, gak usah yang mahal. Yang penting dia suka. Terus sambil ngambil dia makan, nanti bisa ngobrol gitu. Ngobrol tuh pelan-pelan juga. Kalau udah mulai gede ya, aku tuh merasa kalau anak aku, cowok itu, kalau anak cewek mungkin lebih bawel ya, lebih gampang cerita. Tapi kalau anak cowok itu, mereka tuh lebih tertutup. Jadi mereka tuh kayak, oh ketanya, eh gimana sekolahnya? Baik, oke. Udah gitu, titik tuh gak sih. Gak ngomong apa-apa. Tapi kalau misalnya diajak makan, waktu santai, aku sambil diem, kita sambil makan, itu bisa ngobrol nih banyak. Dia bisa cerita-cerita juga. Kadang-kadang gak ditanya juga bisa cerita. Oke, jadi diajak makan nih ya. Kelakul, kelakul. Oke, aku ya. Bener juga sih ya. Jadi lebih santai bisa ngobrol. Nah. Bisa gak ngambil, liat ya? Bisa gak. Misalkan teman kamu yang udah lama gak ngontek, tiba-tiba pinjem uang. Kamu kasih gak? Nah, kalau dokter gimana dok? Soal duit-duitan ini agak riskan ya. Kalau aku sih gini dok, jadi misalnya dia pinjem sekian, yang kita bisa kasih aja deh. Jadi kayak misalnya dia minta, misalnya berapa ya, minta lima gitu. Ya, kemungkinan kita kasih satu. Tapi kita gak usah berharap balik, udah gitu aja. Nah, kalau dokter gimana tuh? Biasanya emang susah sih berharap balik ya. Kalau liat-liat orangnya juga sih. Liat-liat orangnya. Maksudnya nih, orang bener-bener butuh atau emang kerjanya kan banyak yang gitu juga kan, yang scamming kanan-kiri gitu kan. Kayak banyak kasus juga kan sekarang. Dicek-cek juga kali ya. Mungkin eh, lo juga gak takutnya lagi ini ya. Iya lah, kasus iya. Ya dokter terakhir, dok. Oh iya lah, akhir. Banyak kan ngomong ya. Gak apa-apa, seru tau. Di selipan ini dapet edukasi ya. Sekalian. Kok emang demennya gitu tuh mau edukasi? Udah kebiasaan kali ya. Hah? Apa itu dok? Pernah punya temen kehayalan gak? Widih, temen kehayalan. Temen kehayalan apa nih? Yang kayak gimana ya, temennya? Yang ganteng atau yang apa-apa? Aku sih... Gimana tuh dok? Halu berarti ya? Bener-bener. Aku tuh orangnya jarang halu ya. Aku tuh lebih suka menghadapi kenyataan. Yang real-real aja ya? Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di depan mata, pokoknya hadapi kenyataan. Aku sih orangnya fighting, feel the end gitu. Pokoknya sampe... Iya sih, aneh juga. Masa dokter di tengah-tengah jalan, Eh, kamu mau kemana lah? Ngomong sama siapa ini? Lagi makan apa kan gak lucu? Ntar viral lagi dokter Sonia nih. Iya nih gimana sih? Ngobatin orang tuh lagi sendiri gitu ya. Ini mau ngobatin aku sendiri. Iya. Leru. Iya, jadi iya. Jadi memang dari kecil tuh aku disuruh, aku lah sanggar, namanya sangrila. Dua udah sanggar nari, balet, teater. Makanya aku tuh suka public speaking, karena dari kecil tuh emang udah dieksplore, dan aku memang suka kebetulan. Terus aku banyak aktivitas juga. Ada kur dulu, aku jadi dirigen, terus jadi marching band juga. Jadi kayaknya gak ada waktu sih punya teman kaya lah. Karena memang FVD udah busy. Iya, bener-bener. Kalau kita cewek kan suka belajar juga. Aduh, makasih banget Sherry, dok. Nah, jangan, apa namanya, mudah-mudahan aja Dr. Sonia selalu sukses, selalu tampil cantik, awet muda, sukses, bahagia ya, dok. Amin, amin. Makasih banget lo, makasih doanya. Ketita, Titi. Titi juga ya, selalu semakin mesra. Amin. Sama Christiannya yang ganteng. Panutan, panutan deh nih pokoknya keluarganya. Oke, makasih semuanya. Semoga sharingnya bermanfaat, dan semoga aja berguna untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa juga untuk tetap nonton Tea Time with Titi di channel Titi dan Tian. Dan selanjutnya ada segmen Dear Me. Dokter akan berterima kasih kepada diri sendiri. Oke, makasih banget semuanya. Makasih dokter. Thank you, Titi. Thank you. Dear Me, terima kasih udah selalu berjuang di segala situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, selalu berusaha fight till the end, sampai titik darah penghabisan. Terima kasih udah selalu kuat kadang-kadang, walaupun kadang-kadang hanya ada diri sendiri, yang bisa membuat bertahan. Tapi terima kasih buat selalu tetap berusaha untuk strong dan mandiri. Dan terima kasih juga buat udah bisa merupakan hal-hal yang negatif dari sekeliling. Dan bisa mereview lagi, memberikan energi lagi yang positif untuk menggantikan energi negatif tiap kali ada kegagalan atau sesuatu yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih.